hai hai assalamualaikum sampura sun selamat pagi teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah amin Hai hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022 saya seperti biasa kembali lagi berkunjung di Pasar Domba terbesar ya di Kabupaten Sumedang yaitu Pasar Domba Tanjung Sari tidak seperti biasanya Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini menjelang Hari Raya kurban saat ini bukanya setiap hari ya Hai nah tapi berbeda dengan hari yang rutin Selasa dan Sabtu hari Kamis ini tampak suasana di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang tidak begitu rame dikunjungi oleh para pembeli dan pedagang yang datang dari berbagai daerah hari ini saya akan coba review dan memberikan informasi harga Domba Garut jenis tangkas yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja Domba Garut di Pasar Domba Tanjung di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang bagaimana dengan harga Domba Garut tangkas hari ini Oke untuk itu yuk mari kita saksikan nah teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada di depan saya ini sudah berada Domba tangkas pertama ya yang akan saya review kalau kita lihat Domba yang ini dia mempunyai mayoritas motif bolunya warna putih semuanya full ya Nah kita lihat ini di bagian tanduknya dia mempunyai modelnya gaior dengan mempunyai motif tanduknya warna coklat ke putih-putihan kita lihat lebih dekat lagi tanduknya ini dia masih bagus masih pres belum ada belubang ataupun belum ada bekas tambalan nah di bagian bawahnya dia mempunyai janggutnya warna putih lumayan panjang juga Hai ini domanya bagus ya domanya masih muda Hai umur timbangannya saat ini mencapai 50-55 kg-an masuknya dari kelas C ya Hai nah umurnya saat ini tiga tahun kurang masuk dari Plek 6 muda ya ini domanya bagus domanya keren domanya bersih mulus Hai dan doma yang seperti ini masih bisa digunakan untuk sini ketangasan doma garut ya kalau untuk harga lima juta lima ratus ribu rupiah Hai Oke kita berlanjut lagi yang di sebelah sini ya ini kita lihat motibulunya riben di tanduknya dia mempunyai modelnya gaior kita lihat motif tanduknya pepaduan warna hitam dan warna coklat ini tanduknya masih bagus juga ya belum ada belubang doma yang ini masuknya dari kelas C bobot timbangnya mencapai 55-60 kg-an ini domanya agak sedikit besar bagus Hai umurnya saat ini tiga tahun masuk dari Plek 6 ya Hai nah nih tanduknya bagus domain bisa masih bisa digunakan untuk seni ketangasan doma garut ya ada jangkutnya juga lumayan panjang bagus dan kalau untuk harga 6 juta rupiah nah kita berlanjut lagi ya teman-teman ini dia mempunyai motif bulunya warna putih polos ya di bagian tanduknya dia mempunyai model tanduknya ngabenduk atau model tempur coba kita lihat tanduknya ini dia masih bagus juga ya belum ada belubang ataupun belum ada bekas tambalan ini domanya lumayan besar bobot timbangnya mencapai 55-60 kg-an Hai umurnya saat ini tiga tahunan masuk dari Plek 6 ya ada jangkutnya juga sedikit ini dari semuanya bagus laki-laki juga tidak ada cacat dan kalau untuk harga 5.500.000 rupiah nah kita berlanjut lagi ya teman-teman ini disini ada domba tangkas motif bulunya modalitas warna hitam ya dan tanduknya juga dia warna hitam atau bulung ini model tanduknya eh ngebenduk atau model tempur motifnya warna hitam ini dombanya agak sedikit besar ya masuk dari kelas B bobot timbangannya ini mencapai 65-70 kg-an masuknya di kelas B ya ini dombanya besar dombanya bagus selain untuk ketangkasan domba garut domba yang seperti ini bisa juga digunakan untuk kurban ya Hai lihat dari tanduknya juga dia masih bagus ya belum ada belubang ataupun belum ada bekas setambalan dan kalau untuk harga 6.500.000 rupiah nah yang disebelahnya kita lihat ini dia mengotip dulunya kondang ini dombanya besar juga sama dari tanduknya dia mempunyai model tempur atau model ngebenduk motifnya warna hitam ya ini bobot timbangannya bisa mencapai 65-70 kg-an masuk dari kelas B umurnya saat ini tiga tahun lebih ya nah ini nomornya besar juga sama seperti yang tadi yang hitam dan kalau untuk harga 6 juta rupiah Oke yang di sebelahnya kita lihat ya teman-teman ini dia mempunyai motif bulunya eh kepaduan warna hitam dan warna putih malaritas pool ya tanuknya ini mempunyai kecil model ngebenduk umurnya saat ini tiga tahun lebih masuk dari Plek 6 ya kompetimanya mencapai 55-60 kg-an dan kalau untuk harga lima juta lima ratus ribu rupiah Hai berlanjut lagi yang di sebelahnya ini kita lihat ya ini memotipulnya baracak ya kita lihat tanuknya dia mempunyai model gaior ya motifnya warna hitam atau gulung ini domanya besar juga buat timbangnya mencapai 55-60 kg-an tanuknya ini masih bagus ya belum ada belubang atau bukan balbas tambalan ini domanya besar kakinya juga bagus dan bisa juga digunakan untuk kurban ya teman-teman untuk harga lima juta lima ratus ribu rupiah nah yang di sebelahnya ini kita lihat ini sama juga ini motif bulunya baracak ya jadi perpaduan antara warna hitam dan warna putih Nah coba kita lihat di bagian tanuknya dia mempunyai modelnya golong tambang ya motif warnanya warna hitam atau gulung ini kita lihat lebih dekat lagi tanuknya masih bagus belum ada belubang ya keren masuk dari kelas C bobot timbanya mencapai 55-60 kg-an ya teman-teman dan rumah yang seperti ini masih bisa juga digunakan untuk sini ketangkasan domba garut ada janggutnya warna putih dan warna hitam ini domanya keren domanya bagus dan kalau untuk harga 6 juta rupiah Nah kita lanjut lagi yang di sebelah sini dia mempunyai motif bulunya riben ya dari tanuknya dia mempunyai modelnya gaior motifnya warna hitam dan warna coklat kebutuh putihan ini dombanya lumayan bagus masuk dari kelas C bobot timbanya mencapai 55-60 kg programan ya tanuknya juga ini masih bagus belum ada belubang Hai umurnya saat ini tiga tahunan masuk dari Plek 6 ya dan kalau untuk harga 5 juta 500 ribu rupiah Nah yang di depannya kita lihat ya teman-teman ini motif bulunya warna putih full polos di bagian tanuknya kita lihat dia mempunyai model tanuknya gaior ya motif warnanya warna hitam dan warna coklat kebutuhan di bagian bawahnya dia mempunyai janggutnya warna putih lumayan panjang ya ini masuknya dari kelas C bobot timbanya mencapai 55-60 kg-an nah umurnya juga ini baru tiga tahunan masuk dari Plek 6 ya terlihat tanuknya masih bagus juga belum ada belubang ini masih bisa digunakan untuk seni ketangasan domba garut ataupun digunakan untuk pamacak ya dan kalau untuk harga 5 juta 500 ribu rupiah Nah yang di sebelahnya ini umurnya tiga tahun kurang yang masuk oleh Plek 6 muda ya minta itu tanuknya dia mempunyai model ngebendo atau model tempur motifnya warna hitam dan warna coklat edomanya agak sedikit kecil bobot timbanya mencapai 50-55 kg-an kalau untuk harga 4 juta 500 ribu rupiah Nah yang di sebelahnya kita lihat ya teman-teman nih domba di sebelahnya hitam ya domba sangar tanuknya dia mempunyai modelnya gayor motifnya warna hitam mumpul ya wulung nah ini domba yang sedikit besar bobot timbanya bisa mencapai 55-60 kg-an umurnya saat ini tiga tahunan masuk dari pek 6 ini domba yang bagus masih bisa digunakan juga untuk seni dari ketangkasan domba garut ya teman-teman Hai dan kalau untuk harga 6 juta rupiah Nah kita berlangsung lagi yang di sebelah sini ya teman-teman kita lihat ini domanya besar domanya bagus domanya mewah model tanuknya tempur ya motifnya warna hitam dan warna coklat di bagian bawahnya dia mempunyai janggutnya warna putih warna panjang bobot timbanya saat ini mencapai 65-70 kg-an nah di bagian tanuknya dia masih bagus belum ada berlubang ini domanya besar dan domba yang seperti ini bisa juga digunakan untuk kurban yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya teman-teman umurnya saat ini tiga tahunan masuk dari pek 6 dan kalau untuk harga 6 juta rupiah nah kita berlangsung lagi teman-teman di sebelah sini motifnya riben ya dia tanuknya mempunyai modelnya gaior motifnya warna hitam dan warna coklat ini masuk dari kelas C bobot timbanya mencapai 55-60 kg-an kemudian saat ini tiga tahunan masuk dari pek 6 ya di bawahnya ada janggutnya juga mempunyai panjang tanuknya ini masih bagus masih fresh belum ada berlubang dan masih bisa juga digunakan untuk seni ketangkasan domba garut ya teman-teman kalau untuk harga 5 juta 500 ribu rupiah nah jadi teman-teman pecinta domba garut dimanapun berada itu tadi review dan informasi harga domba garut jenis tangkas yang hari ini ada di pasar domba Tanjung Sari Sumedang spesial untuk hari ini sampai mungkin hari Selasa nanti pasar domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari ya dan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan domba garut silahkan langsung datang ke pasar domba Tanjung Sari Sumedang dan di pasar domba Tanjung Sari Sumedang ini menyediakan berbagai macam jenis domba garut ya ada domba pejantan tangkas pejantan kurban petina indukan bibitan semuanya di sini langsung datang saja ke pasar domba Tanjung Sari Sumedang Oke sekian dulu review hari ini dan nantikan video mereka lainnya seputar domba garut hanya di hobi seni channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati